Hai Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami Tim SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk menyuguhkan kisah inspiratif. Kali ini Tim SCPD Channel berada di Universitas Trilogi Jakarta Selatan dalam acara reuni akbar lintas SLTA Sebimanusa Tenggara Barat dari angkatan 80-90an yang berada di wilayah Jabodetabek. Acara yang berlangsung di Auditorium Universitas Trilogi ini akan dihadiri oleh ratusan peserta reuni akbar yang sudah terdaftar pada panitia pelaksana. Serta turut hadir juga anggota DPR RI Bapak Haji Muhammad Syakruddin dan juga Haji Jainul Arifin serta mantan gubernur NTB Bapak Haji Arun Arasid dan juga tokoh-tokoh masyarakat Bima dan Domku. Halo Sobat Inspirasi, saat ini kami sedang berada di depan panggung acara reuni akbar SLTA Sebima. Acara ini juga akan menampilkan berbagai macam lagu khas tradisional Bima dan Domku serta penampilan band dan juga Hadra. Dan juga akan ada games-games yang menarik serta quiz dan door prize yang akan ditampilkan nantinya. Tetap jangan kemana-mana ya Sobat. Mari kita saksikan keseruannya. Acara diawali dengan menampilkan musik tradisional Bima yaitu miri viola dan gambo serta akan ada bazar-bazar dan kuliner khas Bima dan Domku. Oke Sobat Inspirasi, saat ini kami berada di auditorium Universitas Trilogy. Acara reuni akbar SLTA Bima akan segera dimulai dan diiringi oleh musik Hadro. Musik Hadro ini adalah musik tradisional masyarakat Bima. Mari kita saksikan untuk rangkaian acaranya sendiri. Musik Hadro ini adalah musik tradisional masyarakat Bima. Berbagai macam games yang ditampilkan dalam acara ini mulai dari game, estaket bola, tebak tubuh lagu, dan tebak kata. Dan para peserta yang memenangkan perlombaan ini mendapatkan door price atau hadiah dari panitia berupa uang tunai. Musik Hadro ini adalah musik tradisional masyarakat SDI Media. Musik Hadro ini adalah musik tradisional masyarakat Bima dan клanak dan klanti ter allowing yang terdiri terdiri. Langsung saja kita lihat Oke Tidak luar 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Acara yang dinahkodai oleh Om Saad Bima ini sangat memberikan kesan positif bagi para peserta. Baik rangkaian acara, isi kegiatan dan juga kemeriahan acara tersebut. Sehingga para peserta larut dalam kebahagiaan dan berbagai macam canda dan tawa. Berdasarkan hasil wawancara kami, tim SGBD Channel kepada Ketua Panitia Pelaksana Bapak Edi Awaludin menyampaikan. Oke Sobat Inspirasi, itulah rangkaian acara Reuni Akbar Lintas SLTA Sebima Nusa Tenggara Barat. Mungkin kami akan mengulik sedikit. Di sini kami sedang bersama yaitu Ketua Panitia dari acara ini, yaitu dengan Bapak Edi Awaludin. Kita sedikit mewawancarai beliau tentang apa sih tujuan beliau untuk dan membentuk serta membuat acara ini. Halo selamat malam untuk Bapak. Malam, malam. Dengan siapa ini? Imam ya? Dengan Imam. Kami dari tim SGBD Channel sedikit mengulik cerita tentang ini ya Pak ya. Boleh ya? Ya boleh, boleh. Dengan kegiatan ini, apa sih tujuan Bapak sehingga Bapak ingin membuat acara seperti ini? Ya, sebetulnya gini, ini dilatar belakangi oleh awalnya ya. Lebih kepada keinginan kami untuk melakukan silaturahim. Silaturahmi. 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 Yang sebetulnya silaturahim ini kita lakukan memang rutin ya, spot kecil-kecil kayak begitu. Dan ini diawali oleh teman-teman 8-6 sebetulnya. Nah, tapi setelah melihat gitu, ngobrol panjang lebar dengan teman-teman, silaturahim ini sebetulnya tidak bisa hanya didasarkan pada teman-teman yang angkatan 8-6 saja. Akhirnya kumpul semua, akhirnya ngobrol terbentuklah ide ini. Nah, untuk yang awalnya itu lebih ke silaturahim, kemudian kabuh mentoi gitu ya. Kemudian yang paling penting sekali, sebetulnya kita sudah cukup lama. Nah, terkena apa namanya yang kita sebut dengan pandemi ya. Nah, kita nggak ada kegiatan yang sifatnya skala besar gitu. Masyarakat Bimba mungkin baru kemarin gitu. Yang di Depok itu. Nah, sekarang kita mencoba. Memang kita sudah sangat lama. Kita buat ini dari ngobrol-ngobrol ya. Untuk acara ini itu sejak bulan Juli, kalau tidak salah. Bulan Juli. Akhirnya setelah kita, apakah memungkinkan di bulan Agustus? September akhirnya tercetus. Yaudah, kita di Oktober saja. Oke. Ini ke sana, sebetulnya. Dari acara ini, acara ini begitu meriah dan mewah sekali ya. Jadi, berjalan dengan lancar. Serta kegiatannya ada berbagai macam acara. Ada acara Hadra, ada penampilan lagu-lagu. Dan door prize, serta kuis-kuis yang begitu keren ya. Jadi, harapan ke depannya ini untuk acara ini bagaimana Pak? Apakah di tahun ke depannya nanti akan berlanjut? Atau bagaimana? Ya, kepinginnya sih kalau ada acara yang semacam ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang positif ya. Bisa dari sisi ekonomi, seperti yang saya bilang tadi. Atau juga dari aspek sosial. Di sisi ekonomi seperti apa? Kita pingin bahwa orang-orang yang punya usaha gitu ya. Bisa ketemu pada saat reuni kayak begini, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Ada yang punya usaha A, yang sebetulnya yang si B ini butuh terkait dengan usaha itu. Nah, itu yang kita bilang namanya bisnis matching. Nah, kemudian ada orang yang sebetulnya sudah sukses gitu ya. Sudah sukses. Lihat teman-temannya yang masih belum sukses. Nah, kita pingin bahwa yang sukses ini bisa support. Nah, itu dari sisi aspek ekonominya sebetulnya. Nah, di sisi sosialnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, SLTA itu sebetulnya yang kita inginkan gitu. Terutama ya, teman-teman alumni ini bisa memikirkan terkait dengan SMA-nya masing-masing. Itu yang paling utama sebetulnya. Kalau lebih bagus lagi kalau kita bicara tentang BIMA. Tapi kalau BIMA itu terlalu luas. Betul. Gitu ya? Betul, betul. Coba bicarakan tentang SLTA-nya dulu. Misal contoh, di SMA 1 misalnya gitu. Di situ sudah ada masjid belum? Atau sudah ada musola yang bagus belum? Contoh ya. Kalau misalnya belum, itu bisa. Dengan acara ini kumpul-kumpul teman-teman akhirnya membicarakan masalah itu. Karena terinspirasi teman-teman SMA 2. SMA 2 itu luar biasa. Sudah bisa buat masjid. Oke, baik. Gitu ya? Oke. Jadi terbentuknya acara ini adalah untuk mempereratali silaturahmi. Iya. Dan juga bagaimana pemikiran kita untuk ke depannya ya? Betul, betul. Begitu ya konsepnya ya, betul. Kalau ke depannya saya berharap bahwa ini bisa berlanjut gitu ya. Oke, baik. Saya tidak tahu apakah itu kita diadakan tiap tahun atau dua tahun sekali atau tiga tahun sekali. Yang jelas kita ingin ini berlanjut. Oke, baik. Terima kasih Bapak Awaludin. Nah, itulah pemaparan dari Ketua Panitia Acara untuk kurang lebihnya seperti ini. Dan semoga kita doakan acara silaturahmi seperti ini akan berlanjut sampai ke tahun depan. Sekian liputan dari kami, Tim SCPD Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tim kami ya. Kegiatan acara yang begitu unik dan nyentrik adanya penampilan parode penutup acara yang ditampilkan oleh Panitia membuat suasana begitu meriah. Terlihat pada acara inti adanya penampilan hadrah dan dilanjut dengan Pak Amanca, serta Biola yang berkolaborasi dengan Gambung Bojo. Halo Sobat Inspirasi, itulah kegiatan acara untuk reuni akbar SLTA se-BIMA. Hari ini kami bersama dengan salah satu peserta acara reuni akbar. Hai. Halo semuanya. Dengan ibu siapa ini? Ibu Nur. Dengan Ibu Nur. Ibu Nur. Hai. Manta, SMA 1, Angkatan 92. Halo SMA 1, Kota BIMA, Angkatan 92. Untuk Ibu Nur nih, ini kan pertama kali diadakan reuni akbar selintas LSTA ya. Iya, lintas. Ya, betul. Bagaimana menurut ibu nih untuk pesan-kesan untuk acara kegiatan ini? Pesan dan pesan saya, karena ini acara ini yang pertama keren ya. Keren, keren dong. Keren banget, bagus, dan antusias kita itu banget-banget menyambut acara semacam ini ya. Karena ini baru pertama kali diadakan di Jakarta untuk lintas reuni akbar seluruh SMA. Jadi keren banget. Keren banget. Dan kesan saya, ini acaranya sukses banget. Walaupun kita hujan deras ya, tapi ini tetap meriah. Tetap meriah, tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Kita ada outdoor dan indoor juga. Jadi sekarang kita pindah ke dalam, makanan juga banyak sekali. Di game-game banyak, door price juga banyak. Betul. Begitu. Ada, tadi kita sudah melihat acaranya. Tadi sudah kita lihat games-gamesnya. Ada hadiah sampai jutaan rupiah ya. TV 40 in. TV 40 in. Dan uang tunai itu banyak sekali. Uang tunai itu 20 juta kalau nggak salah. Wah, 20 juta ya. Wah, 20 juta ya. 1 juta satu amplopologi salah ya. Kata panitianya nih. Mudah-mudahan saya dapat ya, doain. Amin. Oke, sehubungan acara yang begitu meriah ini. Semoga tahun depan akan diadakan lagi. Bisa diadakan rutin tiap tahun ya. Karena ini mempererat istirahat rahmi kita. Terutama sesama rantauan yang sama-sama satu SMA seluruh. Sesuai dengan tema reuni akbar ini ya. Mempererat istirahat rahmi. Tadi persaudaraan dan bangkit. Lebih kuat lagi dan lebih kempak lagi. Oke, terima kasih. Dan sobat inspirasi, acara ini juga dimeriakan oleh salah satu band ternama di era 80-an. Yaitu Quest Plus. Dan juga artis dianima Ayudempu. Halo sobat inspirasi semuanya. Itulah rangkaian acara reuni akbar. Lintas SLTA sebima. Begitu meriah dan mewah. Bagaimana? Luar biasa ya. Seru banget dong ya. Seru banget. Sekian liputan dari kami. Dan jangan lupa ya. Tonton terus channel kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami ya. See you.